Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Good morning all my great students Selamat pagi anak-anak sekalian Kali ini kita akan membahas Pelancaran Matematika mengenai pengumpulan data Baiklah anak-anak sebelum kita melakukan pengumpulan data Mari kita ketahui terlebih dahulu apa itu data Data merupakan keterangan yang nyata Namun bukanlah hasil signal Data juga membutuhkan pengelahan Sehingga nantinya menjadi informasi yang valid Valid itu artinya diakui oleh semua pihak ya Nah pengumpulan data adalah sebuah proses Yang dilakukan untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan Dan ada beberapa cara dalam proses pengumpulan data tersebut Contohnya seperti tes, melalui pengamatan, melalui angket, bisa juga bertanya langsung dan lain sebagainya Nah jadi mungkin kalian bisa menggunakan salah satu dari proses pengumpulan data yang ada Misalnya yang muda itu adalah melalui pengamatan ya Atau bertanya langsung Nah berikut ini adalah contoh dari pengumpulan data yang telah dilakukan Data ini diperoleh dari proses pengamatan Ini adalah data nilai ulangan bahasa daerah kelas 5 Dari pengumpulan data tersebut Bisa kita lihat bahwa data yang ada masih dalam bentuk yang belum tersusun dengan rapi Namun demikian kita bisa membuat beberapa pertanyaan dari data tersebut Bisa kita lihat ya Yang pertama kita dapat melihat nilai terendah dan juga nilai yang tertinggi Nah kita bisa membuat pertanyaannya berupa pertanyaan seperti Berapakah nilai terendah dan nilai tertinggi dari data di atas Atau tentukanlah nilai terendah dan nilai tertinggi dari data di atas Atau kita bisa melihat berapa jumlah siswa yang mendapatkan nilai di bawah 70 Atau di atas 80 Baiklah bagaimana anak-anak sekalian sudah cukup jelas apa yang sudah ibu terangkan tadi Kalau begitu sekarang tugas kalian adalah Kalian melakukan pengumpulan data melalui proses bertanya langsung Kepada 10 teman kalian yang ada di dalam kelas Silahkan kalian catat tahun kelahiran dari teman kalian Oke Jadi kalian tulis nama teman kalian dan tuliskan tahun kelahiran teman kalian tersebut Dan kemudian kalian buat dua pertanyaan dari hasil bertanya langsung kepada teman kalian tadi Oke Selamat mengerjakan Selamat mengerjakan Selamat mengerjakan